pertanyaan untuk parenting khususnya mengenai gaya belajar, tapi bisa juga pertanyaan apapun juga mengenai parenting pertanyaan berikutnya, anak saya ketiga usia 10 tahun sepertinya auditory, saya taunya bila saya bacakan belajarnya lebih cepat, tapi bila saya suruh belajar dengan membaca dia nggak mau, intinya males membaca itu berarti auditory banget biasanya auditory itu misalnya membaca dengan suara yang keras, sampai telinganya mendengar, tapi memang paling enak buat auditory itu dibacakan tadi saya ceritakan anak saya nomor tiga paling setengah malah dia yang tanya aja saya yang membacakan ketika anak masih sampai usia 12 tahun belum tahu benar kepentingan belajar, untuk apa maka sebenarnya kalau kita memang bisa punya waktu mendampingi tadi kan anak auditory itu tidak hanya dibacakan bisa belajar kelompok bisa belajar dengan teman bisa diskusi jadi misalnya waktu di mana Bapak Ibu memang bisa membacakan dibacakan lalu dikombinasi dengan belajar kelompok biasanya anak-anak yang satu tipe akan senang belajar bersama anak yang tipe visual ya kita belajar kelompok nggak mau dia pasti kalau dia mau berarti sama-sama auditer yang sama-sama belajar kelompok jadi anak-anak yang visual gitu belajar kelompok ya buang-buang waktu terganggu nih ngobrol melulu ya anak-anak yang suka di kamar di perustakaan cari tempat sepi baca buku itu udah pasti udah tipe visual visual teks atau visual gambar sedangkan anak auditory memang senangnya belajar kelompok tinggal kita ngobrol sama anak temenmu itu siapa aja sih ajak dong belajar kelompok nggak ada yang mau pasti adalah nanti lama-lama pasti akan ketemu akhirnya dia dapat temen yang belajar untuk belajar bareng dan sekali lagi kita nggak boleh idealis bahwa misalnya anak-anak yang mau tiga orang katalah ya temen anak kita yang sama-sama auditory datang ke rumah kita lalu belajar lalu kita ngoping kan kita memantau kan dari tadi ngomongin film dari tadi ngomongin makanan ya paling kita ingetin kita tegur aja kalau belajar kelompok ngomongin pelajaran dia nanti mau ngomongin makanan dulu tapi nanti begitu ngomongin pelajaran 30 menit tapi hasilnya itu bagus banget tujuan belajar itu apa sih anak pinter anak tahu progresnya makin bagus maka biarpun anak itu belajar dua jam ngobrol yang lain satu jam kalau memang nilainya bagus dulu enam sekarang tujuh lalu delapan ada progres yang makin bagus lalu semangat belajar kalau enggak temennya datang dia yang kesana dan progresnya bagus dia enggak nyontek nilainya yaudah yang penting kan belajar itu anak pinter tambah pinter semangat udah itu aja soal masalah dia belajarnya ngobrol belajarnya kakinya goyang-goyang untuk di rumah saya bicara kalau di rumah kita boleh lebih fleksibel soal di kantor di sekolah biar dia aja guru yang menertibkan sehingga nanti anaknya akhirnya juga anak akan menjadi terbiasa dengan dua tiga gaya belajar tapi di rumah menurut saya anak harus antusias belajar kalau dia antusias dia akan makin pinter dia makin pinter karena rajin belajar nanti makin efektif dulu dia butuh waktu belajar satu jam untuk nilai sembilan lama-lama 45 menit lama-lama 30 menit jadi anak bisa belajar dengan cara dan gayanya antusias dan seneng gak merasa dikekan nah itulah yang ketika anak senang Gerard Edelman pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal kalau anak itu senang maka itu memorinya kuat sekali makanya anak yang suka musik dia main gitaran dulu baru belajar ingat wah nilainya bagus orang tuanya melarang minggu ini gak boleh main gitar stres malah nilainya jelek jadi memang belajar itu setiap orang punya gaya yang tersendiri kalau dia memang gaya belajarnya auditory dan dia pengen dibacakan ya tergantung ya tapi yang pasti jangan takut bahwa begini kalau dibacain terus kan gak bagus dong buat kebiasaan nanti seiring dengan kedewasaan anak ya dia akan mulai bisa belajar dengan cara yang keduanya jadi misalnya utamanya adalah auditory yang kedua kinesetik atau kalau dibikin presentasi pertamanya auditory yang kedua visual nanti makin dewasa dia akan makin bisa seiring dengan komitmennya untuk belajar dia punya cita-cita dia mau kejar cita-citanya maka dia akan lebih mampu untuk belajar dengan berbagai macam gayanya tapi di dalam pengasuhan ya terutama ada misalnya ada masalah akademi atau kita punya target sih kalau lu punya target kan anak saya biasiswa jadi yang penting nilainya bagus mau belajar sambil jungkir mau belajar sambil goyang-goyang yang penting pintar jadi menurut saya yang penting pintarnya dulu tapi percaya nanti anak makin lama makin dewasa jadi ini tidak permanen gaya belajar sendiri permanen tapi dia akan bisa berubah dalam hal dengan yang gaya kedua pun dia oke gitu ya yang penting pintar Terima kasih.